Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semua Perkenalkan nama saya Anissa Cahaya Ragina Dengan NIM 2003030011 Kelas A semester 3 Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang Baiklah pada video kali ini Saya akan menjelaskan hasil review buku ke-6 Mata Kuliah Teori Sosiologi Modern Yang berjudul Sosiologi Kunci Pierre Baudry Langsung saja pada pembahasan yang pertama Yaitu mengenai Buku untuk dibaca Langsung saja Seperti yang kita lihat bersama disini Bahwa Tidak diragukan lagi Bahwa Buku menurut Pierre Baudry Ini memiliki ironi sadar Dimana Studinya merujuk Tentang sistem Universitas Perancis Atau Homo Akademisus Dimana Ada sejumlah alasan yang lebih spesifik Mengapa karya Baudry ini Begitu penting Yang pertama Yaitu adanya konstribusi besar Yang dia buat untuk Perdebatan tentang hubungan antar struktur Dan tindakan yang muncul Selama akhir 1970-an dan awal 1980-an Dimana Pernyataan mengenai Kunci untuk teori sosial tersebut Yang kedua Yaitu perbandingan Yang menarik Secara konsisten Telah dibingkai oleh Keterlibatan antara Pekerjaan empiris yang sistematis Dan Hal ini mengandalkan Etnografi Atau buku yang dibaca Menurut pendekatan Survei Sosiologi Teori Refleksi Dan yang ketiga Yaitu Sebagai konsekuensi Epistemologi Tentang sifat Pengetahuan Sosiologis Dan kondisi-kondisi Pada pusat pengetahuan Selanjutnya Mengenai hidup Dan bekerja Nah Dalam banyak kesempatan Bordiur telah berbicara Tentang hubungan Antara pengalaman Dan sejarah Sebagai pribadi Dan proyek Intelektualnya Dimana Dalam buku Yang berjudul Sosiologi The Eat a Great Pertama kali Diterbitkan pada Tahun 1958 Dan Setelah itu Dia menggambarkan Buku pertamanya ini Sebagai usaha yang buruk Di sebuah Usaha yang buruk Dimana Bagaimanapun Sangat banyak Karya Sosiologi Empiris Penyelidikannya Meskipun demikian Banyak informasi Mengenai Al-Jazair Dan masyarakat Tetapi Tidak sedikitpun Dalam Acara analisisnya Kemudian Disini Bodio ini Memiliki Kelembagaan Intelektual Dan istilah Politik Dimana Hal ini Berusaha Untuk membajak Alur Milik dia sendiri Nah Mungkin Salah satunya Yang paling Dia merupakan Salah satu Yang paling cerdas Tetapi Dalam Reaksi Keras kepala Atau yang disebut Ambigu Selanjutnya Pembahasan yang kedua Mengenai Antropologi Dan strukturalis Waktu Dan Kepuasan dunia Disini Bisa kita lihat Bahwa Setelah Tema Sentral Yang menyatukan Karya Bordiu Merupakan Upaya Dalam Memahami Hubungan Antara Subjektivitas Sosial Individu Seperti Yang dialami Dalam Hidupnya Dimana Hal ini Dimana Dalam Sebuah Makalah Yang pertama Kali Ia terbitkan Pada Tahun 1963 Bordiu Membahas Mengenai Sikap Petani Al-Jahir Terhadap Waktu Dimana Titik awalnya Adalah Sebuah Gagasan Tentang Tentang Masa Depan Sebagai Bidang Luas Dari Kemungkinan Yang Tak Terhitung Banyaknya Yang dapat Dijelajahi Dan Hal itu Merupakan Salah Satu Budaya Asli Al-Jahir Selanjutnya Mengenai Strukturalisme Bahagia Rumah Rumah Barber Nah Dalam Arti Penting Disini Tidak Ada Namanya Strukturalisme Dimana Berbagai Pendekatan Strukturalis Budaya Dan Realitas Sosial Menurut Pieget Levis Traus Dan Pukol Dimana Bordio Disini Telah Mereka Jelaskan Bahwa Pada Waktu Atau Pada Suatu Waktu Hubungan Bordio Dengan Strukturalisme Selama Pada Tahun 1960 Tidak Mudah Untuk Dikonstruksikan Karena Di Sisi Lain Ada Karakterisasi Dirinya Sendiri Sebagai Suatu Bahagia Strukturalis Dimana Bahagiaan Ini Menemukan Eksperisinya Yang Kuat Tentang Dan Paling Efektif Dalam Simbolisme Yang Diwujudkan Dalam Domestik Barber Selanjutnya Mengenai Eksplorasi Lebih Lanjut Dari Simbolisme Dan Klarifikasi Disini Bisa Kita Lihat Bahwa Telah Jelas Bahwa Etnografis Kei Kei Ini Merupakan Karya Bordio Yang Maksud Memiliki Daya Tarik Abadi Atas Karya Imajinasinya Nah Dalam Penyib Penciptaan Visi Tata Dan Simbolis Ini Bordio Telah Melampaui Strukturalisme Namun Bisa Dikatakan Masih ada Beberapa Masalah Yang Sama Yang Merupakan Sinkronis Pandangan Tentang Dunia Dimana Hal ini Terlepas Dari Pentingnya Tubuh Sebagai Mengatur Metafora Dan Titik Referensi Material Pada Tekadnya Selanjutnya Pembahasan Yang ketiga Mengenai Eksperimen Dalam Epistemologi Nah Pergeseran Teoris Teoritis Bordio Ini Merupakan Pendekatan Yang berdasarkan Model Analisis Yang dibangun Dari Aturan Budaya Yang mana Hal ini Mengatur Perilaku Hingga Pendekanan Pada Generasi Dan Pengejaran Oleh Aktor Strategi Dimana Pada Faktanya Epistemologi Tidak terlalu Kompleks Atau Tidak Dapat Dipisahkan Dari Masalah Duniawi Kehidupan Sehari-hari Nah Epistemologi Disini Adalah Suatu Wacana Tentang Sifat Dan Status Pengetahuan Maksudnya Jadi Penelitian Ini Jika Kita Kaitkan Atau Kita Sebutkan Demikian Melibatkan Hubungan Alami Pengamat Dengan Alam Semesta Studinya Dimana Hal ini Untuk Membuat Duniawi Eksotis Untuk Membuat Eks Plisit Dalam Kasusnya Tersebut Selanjutnya Mengenai Kembalinya Asli Nah Kembalinya Asli Disini Merupakan Alternatif Bagi Bordiu Terhadap Epistemologi Untuk Menghancurkan Eposisi Sebuah Pendekatan Yang Ia Gambarkan Sebagai Objektivitas Partisipan Dimana Hal ini Melibatkan Jarak ganda Antara Dua Antara Dua Diskusinya Dimana Pertama Ada Pekerjaan Yang dilakukan Dalam Tindakan Pengamatan Dan Objektivitas Atau Disebut Distorsi Realitas Sosial Yang Mungkin Dihasilkannya Nah Yang Kedua Mengenai Kesadaran Akan Distorsi Dan Pengamat Sebagai Faktor Sosial Yang Komponen Dalam Dirinya Sendiri Selanjutnya Mengenai Ilusi Sinoptik Nah Sinopsis Disini Merupakan Salah Satu Yang Paling Umum Dan Penting Dalam Penyederhanaan Dan Kondensasi Kompleks Informasi Kedalam Kerangka Acuan Yang Terpadu Dimana Hal Ini Merupakan Operasi Yang Umum Untuk Keduanya Atau Untuk Wacana Ilmu Sosial Dimana Dalam Diskusi Bordio Ini Mengenai Sinoptik Yaitu Berasal Dari Ketidakpuasanya Dengan Strukturalisme Dan Sebagian Besar Terkait Dengan Tiga Jenis Akun Dimana Yang Pertama Mengenai Hubungan Yang Menciptakan Antara Hal-hal Yang Sering Merupakan Artefak Dari Latihan Produksi Diagram Nah Yang Kedua Mengenai Sinopsis Dan Merupakan Sinopsis Ini Tersirat Pada Poin Pertama Yang Juga Melakukan Kekerasan Terhadap Waktu Sedangkan Yang Ketiga Yang Ketiga Ini Adalah Yang Sangat Penting Dimana Untuk Mencatat Sentralitas Sinopsis Ke Akun Resmi Yang Yang Sebelumnya Dimana Catat Resmi Ini Tentang Kekerabatan Yang Dituangkan Dalam Kosa Kata Aturan Yang Merupakan Sumber Dayat Retoris Dalam Kemajuan Kekerabatan Praktis Selanjutnya Mengenai Kegunaan Statistik Disini Pengumpulan Dan Interpretasi Statistik Adalah Salah Satu Cara Untuk Mengetahui Dunia Sosial Pengumpulan Dan Analisis Akun Dimana Pluralisme Epistemologi Ini Secara Sadar Menyandikan Metode Atau Jenis Pengetahuan Sosiologis Antropologis Yang Berbeda Dimana Bordiu Ini Tertarik Pada Model Realitas Dan Statistik Dan Tum Utama Untuk Menentukan Realitas Apa Dalam Praktik Sosial Tersebut Selanjutnya Bab Yang Keempat Mengenai Praktik Kebiasaan Dan Lapangan Praktik Dan Logikanya Pada Pembahasan Yang Keempat Ini Fokus Bordiu Pada Dunia Praktik Sosial Terlihat Tidak Terlalu Baru Dimana Berbagai Rubrik Yang Agak Berbeda Interaksi Sosial Kehidupan Sehari Hari Berlaku Sosial Yang Menjadi Pokok Dari Empires Sosiologi Dan Sosiologi Antropologi Dimana Pendekatannya Teori Praktik Sosial Ini Dibedakan Oleh Serangkaian Penekanan Pada Pembentukan Pola Statistik Realitas Sebagai Dasar Data Nah Disini Deskripsi Yang Valid Tentang Dunia Sosial Pada Sifat Praktik Yang Improvisasi Dan Strategis Sebagai Lawan Dari Relaku Yang Diatur Oleh Aturan Analisis Diagnosis Selanjutnya Mengenai Ontologi Epistemologi Dan Teori Disini Tolak Ukur Teori Bordiu Ini Harus Dinilai Dari Tujuannya Sendiri Yang Melampaui Batas Objektivitas Atau Subjektif Dari Harapan Untuk Membangun Sosiologi Yang Cukup Menjembatani Kesenjangan Antara Lembaga Individu Dan Struktur Sosial Dimana Teori Praktik Bordiu Ini Menggambarkan Masalah Mengenai Realitas Realitas Apa Yang Dilakukan Orang Yang Biasanya Dibentuk Baik Melalui Pengamatan Langsung Terhadap Relaku Atau Menggunakan Statistik Selanjutnya Bab Yang Kelima Mengenai Kekerasan Simbolik Dan Reproduksi Sosial Nah Disini Bahasan Yang Pertama Mengenai Kekerasan Simbolik Dalam Membangun Sebuah Teori Kekerasan Simbolik Disini Bordiu Dan Paseron Mencoba Untuk Menentukan Istilah Teoritis Proses Dimana Semua Masyarakat Adalah Produksi Oleh Mekanisme Budaya Yang Tidak Langsung Dan Bukan Kontrol Sosial Dimana Kontrol Kekerasan Simbolik Menurut Bordiu Disini Merupakan Pemaksaan Sistem Simbolisme Dan Makna Pada Kelompok Atau Keles Sedemikian Rupa Sehingga Mereka Memaksakan Untuk Menjadi Sukses Nah Kekuatan Simbolis Dari Membagapan Pedagogik Ini Berhasil Menanamkan Makna Yaitu Fungsi Dari Bobot Dalam Struktur Realitas Kekuasaan Dimana Tindakan Pedagogik Pedagogik Ini Mencerminkan Kepentingan Dominan Kelompok Atau Cenderung Memproduksi Distribusi Modal Budaya Yang Tidak Merata Di antara Kelompok Kelompok Atau Kelas Yang Mendiami Ruang Sosial Dengan Memproduksi Sosial Struktur Selanjutnya Mengenai Reproduksi Budaya Dan Reproduksi Sosial Disini Bisa Dilihat Bahwa Bordiu Pada tahun 1960-an Berhasil Membuat Terobosan Dengan Spesialis Yang Berlebihan Seperti Sosiologi Pendidikan Yang Sangat Empiris Dan Birokratis Mengiden Kerasikan Studi Tentang Pendidikan Dalam Bidang Yang Luas Dimana Hal ini Bersangkutan Dengan Kekuasaan Ketimpangan Dan Ketertibuan Sosial Nah Proses Reproduksi Budaya Disini Memproduksi Hubungan Kelas Dari Struktur Sosial Nah Dalam Hal ini Ada Reproduksi Budaya Ganda Dari Legitimasi Dominasi Sebagai Suatu Proses Pendidikan Yang Sah Berdasarkan Gagasan Tentang Prestasi Skolastik Sebagai Sistem Posisi Kelas Yang Sah Dimana Dalam Sistem Ini Kedekatan Hubungan Antara Keanggotaan Elit Budaya Dan Ekonomi Nah Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Lebih Dan Kurang Mohon Maaf Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi